Terima kasih Abdul Manaf Bertanggung jawab tentang jemaah haji Abdul Manaf ini teman-teman sekalian Punya seorang anak Bernama Hashim Hashim ini Punya anak bernama Shaibah Garis bawahnya nama Shaibah ini Tadi sudah makan siang belum ini Banyak nama yang harus dihafal Kita kerucutkan bahasan Tentang Abdul Manaf punya anak namanya Hashim Hashim punya anak Shaibah Garis bawahnya Shaibah ini Kita akan bahas Shaibah ini Hashim ini ayahnya Shaibah Waktu menikah dengan istrinya ibunya si Shaibah Karena mulianya Ini tradisi jahiliya dulu ya Karena kedudukan si ibunya Shaibah ini Tinggi di sukunya Anak kepala suku Maka Ismah Ismah itu cerai Di tangannya ibunya Ibunya bisa menceraikan suaminya Hukum dulu Berjalan waktu Meninggal Hashim Shaibah ini ikut sama ibunya Keperkampungan ibunya Ada satu Anaknya Atau saudaranya Hashim Saudaranya Hashim ini Jadi Abdul Manaf punya beberapa anak Diantaranya Hashim yang punya anak Shaibah Ada juga anaknya yang lain Bernama Muttalib Anaknya si Abdul Manaf ini Muttalib ini namanya orang Muttalib ini datang ke perkampungan Shaibah Ibunya Shaibah tadi lalu dia berkata Kepada ibunya Ini ayahnya Hashim sudah meninggal Tapi anak ini Keturunan Kusai Bin Kilab Ini turunan raja di Mekah Jangan ditinggalkan di kampung sini Ikut ke Mekah dengan saya Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah Kata ibunya gak bisa Ikut sama saya Akhirnya karena cek cok nih Tanda kutip di sini Maka ibunya bilang Ibunya Shaibah bilang Ini kita suruh pilih aja dia Si Shaibah ini mau ikut siapa Nanti kalau saya sebutin julukannya Shaibah ini baru Antum bilang Oh iya itu orangnya Kata si ibunya Pilih aja Shaibah suruh milih Dia mau tinggal sama saya di sini Atau ikut sama anda ke Mekah Lalu Muttalib tanya di depan ibunya Hai Shaibah Ikut sama saya ke Mekah Atau kamu tinggal sama ibumu Kata Shaibah saya ikut sama paman saya Ikut ke Mekah Maka masuklah Pergilah ke Mekah Waktu itu Muttalib ini Naik unta Dia membonceng di belakangnya Shaibah Muttalib ini teman-teman Dikenal di Mekah Suka beli budak Suka beli budak Maka waktu Setiap hari dia datang masuk Mekah Bawa budak baru Waktu Shaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini Orang-orang Mekah kira Si Muttalib beli budak baru Maka Maka mereka bilang Muttalib baru beli budak Di belakangnya Abdul Muttalib Berarti Hambanya si Muttalib ini Sudah tahu nama Shaibah siapa? Yang antum kenalkan selama ini Abdul Muttalib Namanya dia Shaibah Jelas? Baik Tiga orang yang jawab Gak apa-apa lah Nasib Saya sudah teriak-teriak Tapi Abdul Muttalib berarti namanya Shaibah Jadi Abdul Muttalib Bukan Muttalib nama Allah ya Ini gak ada dalam Asmal Husna gitu Tetapi disini Muttalib nama pamannya Karena sering beli budak Kemudian dia membawa Membonceng ponakannya Orang-orang Mekah kira Ini adalah budak baru Maka dibilang Abdul Muttalib Hambanya Muttalib Tapi karena itu Sudah menjadi buah bibir di Mekah Akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib Sampai jumpa